Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bukulingga itu sungai-sungai Busi Rawas Berantau ke Palembang, sempat kuliah di Poltek Cabut, out, tapi bukan DPU ya Bukan DPU Berantau ke Jogja dan akhirnya berjaya di Jogja Sempat ngetop di radio Jadi kalau anda dulu pernah mendengar lagu Peca Otak Nah tamu kita inilah yang penyanyinya Rapper Oke Terima kasih Zepzi Zepzi Cukup cerita Mau ada cerita kita pocak main di rap Dari awal Pak ya Dari kecil jadi Jadi cerita nih Kalau bermain di rap itu Alkisah ada dongeng Jadi Alkisah dulu Bermula dari denger lagunya MC Hammer MC Hammer itu tahun 96 Karya lagu The Best Dia yang tahun 95-96 itu Itu masih SMA itu? Itu SMP 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 Di Linggau ya? SMP apa lagi? SMP di Negeri Suma Sikok Suma Sikok itu lah Dari lagu karya MC Hammer itu Yang tadinya aku sering denger Bang Bandu Pop segala macem ini Kok ini ada musik baru yang menurut dianggir ini kan? Dari mulai situ Cari-cari info Ini jadi sikap Zaman dulu dah kati internet Cuman kita Waktu itu dengernya dimana? Di kaset Di kaset Kakakku beli kan Nah singkat cerita Dengerin lagu itu Sampai Cari-cari lagu-lagu Untuk referensi rap itu apa lagi? Itulah ketemu lagu Iwaki Pertamu itu Launching lagu Iwaki yang Tuingin kembali Itu lagu Iwaki yang Kau itu Tahun 96 Kalau gak ada salah SMP juga ya SMP juga Dari situ bermula Nah denger-denger Basically Memang dari Iwaki dengernya Influensi untuk di Hip Hop Di Indonesia Baru tahun 2000 itu 96-2000 berarti 2000 lulus STM Lulus STM Pulembang Tapi pasti nyanyi itu Sudah atau? Mulai Sudah dong Dari zaman Launchingnya lagunya Imin-Imino Kalau itu Itu mulai Mulai dari situ Sudah mulai Tapi belum Belum berkaryanya Baru Molfo Fokus berkarya Itu dari tahun 2000 Pas selesai STM Baru ke Pulembang Dulu STM mana kemarin? STM Nih gak tau lah Tampak pengen Tampak pengen Jadi Dari Situ Mulai berkarya Tapi belum Dipaten Belum dipublish Belum dipublish Jadi karya itu Bikin lirik Bikin lagu Ada kawan-kawan Ada kawan-kawan Dari Linggau Dari Linggau Namanya ZPM Skru Gangstar Waktu itu ya ZP ZPM ZPM Gangstar Jadi Apa? Ngekos diara mana Kalo itu Kita di Merasi Di Linggau Bukan yang di Palembang Kalo di Palembang Di Sukarami Sukarami Radio Mamea Masih jaya-jaya Iya Mamea lagi jaya-jaya gitu Orang sering karukian Karukian Tidak telepon Itu lagu Pop lagu dangdut Itu lagu rap Dia Dia jalan ketemu Sambang ZPM Dari situ mulai Apa iya lah katanya ZPM itu waktu itu Penyanyi atau penyiar Dia penyiar radio Penyiar di Mamea Mamea Fokus Jadi Tidak kuas di Plembang Lalu Berangkatlah Keluar dari Poltec Seperti belia ya Poltec Atau satu semester Baru semester Baru setahun Baru setahun Setahun ya Tadim musim ya Iya Tadim musim Itu cabut Cabutlah ke Jogja Tapi kalo musik Kita menguasai juga Alat musik Tidak paham Jadi kalo Ini cuman vokalis ya Bukan musik ya Sot Bukan sot Sama nipta lagu ya Nipta lagu Ya aransmen-aransmen kecil Dasar gitu aja Tapi kalo untuk Mahirin sih Nggak Tapi atau didak juga Belajar ya Apa Waktu kecil-kecil Waktu itu Atau didak baik Waktu yang Di aransmen lagu Karena Proses digital Waktu itu Aku baru kenal Di tahun 2005 Itu Lalu dikenal Di Jogja Proses pembuatan aransmen Dengan digital Kecil Di Jogja itu Kuliah Kuliah juga Nyambung Kuliah Di mana Tending musim juga Di sana Korporan tingginya Itu di Apa Institut Sain dan Teknologi Akbrin Jogja-Gakbrin Akbrin Akbrin Tending musim juga Tending musim juga Sampai gini Dari Tending musim Laju masih lah Tidak nyambung Begawi Begawi di mana Begawian di mana Jadi Sambil kuliah Sambil berkarya Sama-sama teman-teman Dari Jogja Bikin grup Perform Jogja Terus Yang pertama Yang pertama Di Jogja Waktu di Jogja Kita bikin grup Namanya Kontral Tahun Tahun 2004 Oh 2004 Sudah itu Di Jogja juga Terkenal Baru dua grup Yang terkenal Di Jogja Waktu itu Grup Jahanam Grup Jahanam Sama grup Rotra Rotra Terus baru grup kita Kontra Jadi memang masih Bikin yang waktu itu Kalau sekarang lah Banyak yang di jambur Jadi Dulu 30 itu Masuk yang ini ya Cukup Dulu cumpapan atas lah Kira-kira ya Memang sempet Bener-bener booming Di jamannya Waktu itu Album Sampai keluar waktu itu Belum Sudah keluar dua album Baru satu album Yang dirilis Di-publish Yang album kedua Ini mungkin tahun depan Album pertama Album pertama atau berapa itu Album pertama tahun 2004 2004 Apa judulnya Satu bukti Berapa lagu Ada sepuluh lagu Jadi Itu album grup Album kompilasi Ada dua kompilasi Kita ke Jakarta juga Dua album juga Kompilasi Kompilasi Melokoknya di Jakarta Kalau lo album solo Aku Dewi itu Mulai berkarya Dari tahun 2004 Mulai berkarya Bikin lah karya-karya Termasuk Lagu-lagu Selain dari yang grup tadi Selain dari yang grup tadi Terakhir manggung di Pembang itu Yoh itulah Di Zing waktu itu Tahun 2007 atau 2008 Kurang lebih itu Waktu Zing masih ada waktu itu Yang di PS ya Ini PS Temang ya Tapi sebelum itu Memang dari tahun 2004-2005 Itu karya lagu sebar ke Kelembang itu Sempetlah berapa ya Hampir dua minggu berturut-turut di Mumea itu Ya waktu itu Itu lagu yang Besar Otak itu Betengger Jadi Interviewnya kita via telpon waktu itu Lagu apa? Besar Otak Besar Otak Iya Besar Otak Bahasa Pelembang itu? Bahasa Pelembang Itu Bahasa Pelembang yang ini Yang mulai Terangka Tentu yang Waktu itu Sebenarnya sudah Buar lagu ke Pelembang juga Sebelumnya sudah Yang Wong Kito Galo Wong Kito Galo Dari Wong Kito Galo itu Sempet pernah dicuri orang Akhirnya sekarang Sudah keklaim di Youtube Dan Sudah Ada beberapa karya Mereka mengakui Oke Berarti Kamu yang lebih dulu Kata Dia mengakui Sudah Bukan merasok kita legend apa yang jelas Kita sama-sama menghormati Yang Kito Galo tadi Dari situ Karya Sudah Sampai mungkin Insya Allah tahun Tahun inilah Karya-karya aku yang berbasu Pelembang Aku ingin menjadikan satu album Mungkin Berapa kira-kira? Basu Pelembang itu ada enam Wong Kito Galo tadi kan Basu Wong Kito Galo Besar Otak Pempek Pelembang Welcome to Palembang City Terus Terus Kita pernah menangkan Ribula Ribu yang aku remix Dalam versi hipo Ribula Ribu ya Yang itu yang Sampai Pemuda ini Yang terbaru Itu ada juga Aku selipkan di Bahasa Pelembangnya Sampai Pemuda Baru tahun ini Baru tahun ini Baru tahun ini Cama ada lagunya Sampai Pemuda Tenggir-gir Rapnya Satu Nusa Satu Bangsa Satu Bahasa Kita Sudah ada di Youtube Nah itu di Instagramku juga ada Di iTunes, Spotify Semua juga sudah ada Jadi Campur Mulai dari Bahasa Indonesia Bahasa Jawa Sampai Bahasa Palembang Kali yang Besar Otak itu Besar Otak Besar Otak Cama-mana lagunya Waktu itu Rapnya Lalamu dan Nyanyi Lalamu dan Nyanyi Dan itu juga Mulai Mulai Jarang dengeri Lati-lati Dengan kerjaan Jangan memang Kalau misalkan dirilis Di tahun ini Semuanya Insya Allah Mungkin Bagit ke lagilah Gairah Musisi-musisi 16 tahun Jadi selama dari 2004-2008 Itu Tidak lagi Sibuk pegawir Terlena cari duit Akhirnya Terakhir 2020 Baru Bulan kemarin Dari 2008 Dari 2008 2008 Jadi waktu itu Memang Pakung Pakung Si solo-nya Maupun band Maupun grup Tapi ada sih Beberapa lagu Yang memang Dirilis Tetap Tapi solo karir Tapi lagu-lagu cinta Lagu-lagu yang Pertembakan cinta Kalau lagu Yang Palembang Yang punya olay Yang kita bisa nyanyi Direktur Kalau yang aku Rubah itu Mulai dari lagu Cuma ilang Sama ribu-laribu Itu sudah ada di Youtube Cuma Itu yang aku Rubah Bisa lagu Mangkus itu Bisa Itu dia Laku apa Palembang yang Ngetom Ya Saman Bisa Direp Kalau ya Saman Ya Saman Bisa Asal gitu Arasmenullah Bisa Yang spontan Bisa Bisa spontan Cuma memang Nanti harus mengikuti Retretannya dulu Rimanya seperti apa Dan Sebenarnya sih Kalau hip-hop itu Masuk ke semua elemen Masuk ke semua elemen Kenapa Inspirasinya begini Di Jawa Itu mereka Ngarep dengan bahasa Jawa Waktu saya terinspirasi Berarti kalau Bisa juga Dari situ Mulai Coba lah Bikin lirik Kamu Bikin lirik Dewet Musik Dewet Waktu itu kan Muncul lah lagu Wenggita Galo Bempek-Pelembang Cuma hilang Besar otak Kalau dengan yang Masuk komplek itu Siapa namanya? Sinecto Siapa duluan? Ya Sinecto Nah Tanjolan Isto Siapa duluan? Pasti dong Pasti dong ngomong lah Kakak duluan Katanya Kedepan Ada kompilasi Kolaborasi dengan Pemusik-pemusik Malen Pak? Sempat ada kepikiran Insya Allah Di tahun ini Kalau tidak Tahun 2021 Yang kersiapun Yang lagi Yang lagi Yang sekarang memang Masih bertahan itu Kelempang Luit Kelempang Luit itu Rapper yang Masih bertahan di Apa namanya? Kelempang Luit Kelempang Kelempang Luit Itu masih Masih bertahan Dia terus Berkarir Berkarya Bigman Bigman itu Jadi Kelempang Terus Listu Tapi listu Sudah Kain Lama Dan berkarya Lagi Listu Sudah Lama Dan berkarya Sudah Lebih Lebih Dari Lama Kalau Dengan Jendri Lain Misalnya Dengan Metal Tadi Dengan Ini Ada Kemungkinan Ada Kemungkinan Jadi Dengan Legend Juga Mr. Kushoi Mr. Kushoi Legend Jadi Kalau Untuk Musisi Musisi Dari Selain Rap Itu yang Sudah Pernah Kelaborasi Dengan Reggae Jazz Kalau Untuk Rook Itu Posisinya Nge-jams Nge-jams Tapi Belum Berbentuk Sebuah Karya Nge-jams Itu Spontan Di Panggung Yes Spontan Di Panggung Tapi Kalau Untuk Sebuah Project Satu Karya Berarti Berarti Memang Aras Menulang Nge-jams Paling-paling Imporvisasi Ya Jadi Apa Pesannya Untuk Warga Palembang Kira-kira Apakah Memang Harus Mengalakkan Apalah Palembang Atau Palembang Inilah Yang Paling Maling Tua Yang Paling Ditu Memang Yang Pertama Kali Itu Adalah Palembang Jadi Kenapa Kita Tidak Membangkitkan Kultur Yang Ada Disini Kultur Kita Yang Angkat Sayang Baik Kita Yang Paling Tua Yang Ada Di Indonesia Pulau Yang Paling Tua Di Indonesia Itu Sumater Terima Di Palembang Itu Sudah Pulau Sumater Pulau Andalas Kolaborasi Dengan Rock Atau Dengan Transmetal Ada 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 Kolaborasinya Akan Membanggakan Kami Sebagai Para Musisi Baik Rock Metal Atau Rap Atau Jendek Jendek Lain Karena Kapan Lagi Kami Paling Mangga Ke Kampung Alam Dek Bagus Komentar Jendek Lumpang 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 Boleh Tanggapan Tanggapan Boleh Komentar Boleh Tanggapan Bagus Jadi Makin Terat Hubungan Terat Makin Kota Kota Bukan Bad Nah Sekarang Kan Sesatu Baik Puntres Baik Puntres Baik Kami Bangga Lagi Kami Punya Adolur Berkip Seorang Rapper Berkip Di Yogyakarta Masih Nga Kampung Alaman Dan Membuat Lagu-lagu Berbahasa Palembang Nah Itu Makin Bangga Jangan Sampai 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 Menjatuhkan Harus Dapat Lagi Kan Komunyuk Sekarang Kalau Kita Siapa Lagi Nah Itu Kita Melopor Itu Kalau Bisa Jukuh Musisi Top Palembang Saling Rangkul Musisi Yang Di Kampung Halam Hidup Palembang Hidup 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 Terima kasih Terima kasih Teras Metal Adon Oh Insya Allah Insya Allah Kami wujudkan Karena Kolaborasinya Akan Membanggakan Kami Sebagai Para Musisi Baik Rock Metal Ataupun Rap Ataupun Jende Jende Lain Karena Kapan Lagi Kami Mang Pelembang Mangga Ke Kampung Halam Bang Bagus Bagus Komentar Komentar Gede 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 Bang Tenggap Boleh Tanggapan Boleh Komentar Boleh Tanggapan Bagus Jadi semakin kerap hubungan ya, selama ini kan kota-kota sukarembati, nah sekarang kan tipe satu. Baik pun Tres, baik pun Hard Rock, baik pun Tres. Dan ini kami bangga lagi. Kami punya adulur, seorang rapper berkipar di Yogyakarta masih hingga kampung halaman. Dan membuat lagu-lagu berbahasa parembang. Nah itu, ini pasti bangga. Ya, iyalah. Ujiannya kedepan harapannya iyalah, kalau baca terus ya. Jangan sampai baca sini ya. Saling support kita bang, bukan saling menjatuhkan. Taruh sudah, taruh. Dapat lagi kan. Momennya sekarang, kalau tidak kita, itu maksud kita melopori dulu. Ya kali bisa cukup musisi-musisi top-top halaman itu saling nangkul lah, musisi-musisi yang di kampung halaman itu bang. Hidup halaman bang. Hidup halaman bang. Hidup halaman bang. Hidup halaman bang. Jadi kami, sebentar. Besok, kalau nak ke pangka lagi ya. Aman, masih, 4 jam. Masuk palembang juga ke pangka. Dudulah kan masih kan? Sumbaksel. Sumbaksel. Oke. Terima kasih. 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 Terima kasih.